Kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat Selasa Pagi kembali menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2024 di perempatan trafik laik ruas Jalan Raya Esparman, Tomang, Jakarta Barat. Selain diberikan himbawan dan teguran, para pengendara yang masih nekat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tak membawa surat-surat kendaraan, berkenal potbrong, serta tak memasang plat nomor polisi di kendaraannya, di hari kedua Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini langsung ditindak tegas petugas. Berbagai alasan pun dilontarkan para pengendara sepeda motor yang kedapatan melakukan pelanggaran, mulai terburu-buru berangkat bekerja, hingga lupa memasang plat nomor polisi di kendaraannya. Sementara Satuan Lantas Jakarta Barat telah menindak sebanyak 30 lebih pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Keselamatan Jaya 2024 yang telah dimulai sejak Senin kemarin hingga hari ini. Berangkat kelaksanaan operasi keselamatan jaya tahun 2024, di mana pelaksanaan operasi dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret 2024. Pelanggaran Lalu Lintas, diantaranya yaitu pelanggaran lawan arus, kemudian tidak pakai helm, perkocengan lebih dari sabu, kemudian tidak menggunakan sabu pelamat, dan juga penggunaan lampu serobok. Kegiatan Opel ini tersebar di seluruh menjurut Jakarta Barat. Masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti apa tindakannya, Dan? Baik, untuk masyarakat yang masih labar, sementara kita berikan peneguran terlebih dahulu untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak berakibat fatalitas lakal atas. Namun, bagi pelanggaran kasat mata yang bisa menimbulkan fatalitas lakal atas, tetap akan kita berikan saksi tegas. Operasi Keselamatan Jaya 2024 yang bertujuan untuk mengedukasi para pengguna jalan agar tertib dalam berlalu lintas ini akan terus digelar pihak kepolisian secara nasional sesuai instruksi Kakor Lantas, terhitung sejak Senin kemarin hingga 17 Maret 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan.